Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat semuanya Kali ini saya akan Berbagi tips ya sobat Tentang pengalaman saya Dan pengalaman teman-teman Kenapa sih penghasilan Youtube itu berkurang sendiri Jadi gini Jadi kita gunakan Kalau sobat menggunakan Handphone atau smartphone Sobat bisa gunakan aplikasi yang nama Youtube studio ya Yt studio Kalau sobat di komputer Ya langsung aja ke youtube Creator studio Jadi gini disini Di dashboard ini Ada analitik Ya disini Your estimasi revenue Atau perkiraan Pendapatan saya adalah 39.2 Padahal kemarin itu adalah 42 40 poin sekian ya sobat Kenapa kok bisa turun Saya juga memperhatikannya Beberapa Bulan ini Ada Apa namanya Ada Kejadian seperti itu Ya saya juga panik Sebab kenapa ya Kok bisa turun Takutnya nanti turun 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 Terus bisa jadi nol Ya memang sih Ada Beberapa orang Yang berkata Begini Ya Penghasilan dari youtube itu Jangan jadikan utama Bisa dijadikan bonus Saja lah Atas kreativitas kita Cuman seperti ini sobat Alhamdulillah kalau saya ini Masih kerja Sampai saat ini Jadi memang Dan saya juga masih Tahap belajar Youtube pemula ya Jadi saya Belum bisa di Youtuber yang memang Mengutamakan penghasilan Itu memang dari youtube Ya memang Berkreasi sambil Mendapatkan penghasilan Ya Jadi Kok bisa ya Itu bisa menurun Sudah penghasilan Sudah naik Kok Tiba-tiba turun Berkurang Bukan turunnya Berkurang Ya kenapa Tapi Berdasarkan pengalaman saya Saya coba Otak-atik ini Di menu Di menu yang ada di Youtube Jadi ini Ternyata itu Tidak berkurang kok ya Jadi sobat jangan panik Karena ada beberapa Komentar-komentar Di Di youtube Itu juga Kok bisa berkurang Bagaimana ini Itu Ternyata itu Tidak berkurang sobat ya Kita coba Lihat ya Saya jelaskan dulu Ini Ini kan ada Tengah buat steam View semua Kita lihat dulu Ini Di View more ya Atau lihat semuanya ini Klik Kemudian klik revenue Jadi Perlu saya jelaskan Di sini kan tertulis Your estimasi revenue Last 28 hari ya Selama 28 hari ya Jadi selama 28 hari ini Misal Misal Jadi ya perlu ya Ini Gini maksudnya Gini Dalam 28 hari itu Misal Rata-rata kita dapat 1 dolar ya Jadi Kan kalau Dua Apa namanya 28 hari Berarti kan 28 dolar Namun Pas saat Hari ini Kita ini Ada berapa Misal 2 hari terakhir Atau hari ini Termasuk hari ini Hari kemarin yang dihitung Itu ada yang dapat Cuma 0,5 Atau bahkan 0,1 dolar Ya jadi Waktu dihitung Sampai dengan Hari 28 hari yang baru ini Ya Tidak 28 dolar Tapi bisa jadi 27 atau 26 koma Sekian ya Jadi seperti itu ya Sobat Jangan panik Kalaupun penghasilan Menurun Karena itu tadi Ya Apa namanya Itu dihitung Itu kan 28 hari Selama 28 hari Bukan dari tanggal 1 sampai Tanggal 28 Tidak Tapi selama 28 hari itu Misal normal Sebelumnya kita itu Rata-rata 2 dolar Semua gitu ya 28 hari Berarti kan 28 kali 2 ya 5,6 Namun pas ada Berapa hari terakhir Atau 3 hari terakhir Itu ada yang 1 dolar 3 hari Misal sama 3 hari ya Berarti biasanya 5,6 Jadi 5,3 Jadi bukan turun Untuk mengatahui Penghasilan Semuanya Kita bisa klik Di Ini kan ada Last 28 Ya ini saya ulangi lagi Ini pas di revenue ini Kita Your estimate Diklik Kemudian yang Last 28 ini Dikai pilih Ke lifetime Atau sampai Dengan saat ini Tuh sobat 42,41 Ya Jadi penghasilan Selama izin Kita juga bisa zoom Perharinya itu Dapat berapa Ini dari grafiknya Kalau di komputer Ini bisa kelihatan Oke ya sobat Semoga bermanfaat Ya Digam yang bermanfaat Ya Like video ini Bagi yang baru bergabung Silahkan subscribe channel saya Aktifkan tombol lonceng Supaya setiap ada video baru Trik-trik tenang absen Akan ada pemberitahuan Ke sobat Akhir kata Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih